Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Paha Channel yang saya hormati Tokoh harismatik Midian Kiai Haji Abdurrahman Wahid Presiden Republik Indonesia yang keempat tampaknya selalu terkenang oleh para pengaguminya dan lebih-lebih oleh bangsa Indonesia Sosok pria yang akrab di Sapa Gusdur ini selalu menjadi perhatian halayak ramai soal cerita semasa hidupnya Maka tak heran jika hingga kini banyak publik yang masih ingat dengan bagaimana perangai sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid Seperti yang dialami oleh Kiai Haji Maman Imanul Haq Pengasuh Pondok Santren Almizan Jatiwangi Majalengka sebagaimana dilansir dari akun Instagram at ulama.nosantara yang diunggah pada 26 lalu Ketua Umum Lembaga Da'wah Nadatul Ulama LDNU Menuturkan kisahnya saat ceramah bersama Kiai Haji Abdurrahman Wahid Waktu itu Gusdur mendapatkan amplop 50 juta sedangkan dia mendapatkan 5 juta Ternyata punyanya Kiai Haji Maman yang 5 juta itu pun diminta oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid Sini yang 5 juta Kang Maman kata Kiai Maman saat mengisi pengajian Akbar dan Hataman Al-Quran Rioni Ikabu Ikatan Alumni Bahrul Ulum Tambak Beras sejabu databek lalu tiba-tiba oleh Gusdur uang itu dibagi-bagi ke dalam beberapa bagian dan dimasukkan ke dalam amplop Gusdur kemudian meminta saya untuk menuliskan satu persatu nama-nama Kiai di amplop itu sesuai yang diucapkan oleh Gusdur ada Kiai Anu dari Kalimantan Kiai Anu dari Sulawesi Kiai Anu lainnya dari perbatasan Sulawesi dan seterusnya jadi Gusdur tidak pernah punya dompet dan uang pun kadang-kadang selalu habis untuk dibagi-bagikan katanya karena tindakan Gusdur itu Kiai Maman menilai bahwa sampai sekarang makam yang paling ramai dikunjungi orang Indonesia adalah makamnya Gusdur Gusdur itu manusia yang mampu memanusiakan manusia ungkasnya demikian sahabat-sahabat semoga kita dapat mengambil hikmah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax